Intro Kapolda Bengkulu dengan didampingi wakap Polda dan para pejabat utama Polda Bengkulu menyambangi kantor Ormas Islam Muhammadiyah dan NU dalam rangka silaturahmi sekaligus menyampaikan pesan-pesan kamtip mas dalam menghadapi tahun politik. Brigjenpol Supratman menyampaikan dalam menghadapi tahun politik seperti sekarang ini masyarakat harus lebih bijak menggunakan media sosial karena banyak berita yang belum tentu kebenarannya dan harus lebih teliti agar tidak ikut serta menyebarkan berita-berita bohong atau hoax. Itu, sekali lagi ini kebetulan sekarang ini tahun politik ya biasalah banyak gaji politik dan apapun itu yang penting bagi saya kumpul aman. Itu yang paling penting. Banyak berita-berita yang betul, media sosial ini kan luar biasa, banyak sekali. Kasian masyarakat yang tidak tahu apa-apa, dikasih berita-berita yang horto, yang tidak benar, tanpa ada penjelasan, kadang-kadang juga itu percaya, itu kan kasihan. Itu luar biasa. Media sosial sekarang sangat luar biasa. Positifnya banyak, negatifnya juga tidak sedikit. Nah bagaimana kita untuk lebih bijak, begitu melihat SFS ini kita lihat real ini kira-kira pas nggak. Kalau nggak pas, jangan kita teruskan. Kapolda juga mengajak untuk mensukseskan Millennial Safety Road Festival dalam rangka mengekampanjakan tertib berlalu lintas di wilayah Bengkulu. Dari Bengkulu, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.